Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Adik-adik semuanya Bertemu lagi dengan Pak Cepi Tahni ini kita akan membahas tentang Pembelajaran yang ada di kelas 5 Tepatnya di tema 3, subtema 2, pembelajaran yang pertama Di sana kita akan ketemu dengan 2 pelajaran Yaitu IPA dan Bahasa Indonesia Adik-adik dalam Bahasa Indonesia nanti kita akan membahas tentang iklan Apa itu iklan? Isi apa saja yang harus ada iklan Kita akan kupas tuntas nanti Terus yang kedua adik-adik IPA Di situ nanti adik-adik akan bertemu dengan organ-organ pencernaan Apa saja organ pencernaan Fungsinya apa saja Akan kita kupas Akan kita pelajari bersama-sama pada pertemuan kali ini Are you ready? Adik-adik Oke, kalau ready kita siap Sahabat ceria Organ pencernaan manusia akan kita olas Tapi sebelumnya coba Tengok gambar apa yang Pak Guru tampilkan itu adik-adik Iya, itu ada 2 makanan khas Wonosobo Apa itu? Tempe kemul dan mie ongklok Iya, mie ongklok dan tempe kemul biasanya dimakan bersamaan Nah, menggunakan alat pencernaan apa saja Tempe kemul dan mie ongklok itu kita makan Hari ini kita akan ulas tuntas Sahabat ceria Sebelum kita memulai pembelajaran Marilah kita berdoa Sesuai agama dan kepercayaan kita masing-masing Pak Guru mulai ya Berdoa disilahkan Terima kasih Sahabat ceria Coba Sahabat lihat tampilan yang Pak Guru tayangkan itu Iya, disitu sahabat melihat gambar apa Ayo coba Iya, ada yang melihat mulut Itu bawahnya mulut apa itu bawahnya mulut? Coba lihat itu bawahnya mulut Yang panjang itu kerongkongan, betul? Iya, ada yang jawab lambung Jadi mulut, kerongkongan, lambung, dan sebagainya Nanti akan kita bahas Kita bahas yang pertama dulu Mie ongklok dan tempe kemul yang tadi kalian makan Pertama kali masuk kemana? Coba adik-adik Iya, kemulut Iya, ini mulut kita semuanya Di dalam mulut Mie ongklok dan tempe kemul Diapakan? Ayo Iya, digigit Dikunyah Nah, digigit dan dikunyah Itu yang melakukan adalah gigi Oke, adik-adik Gigi manusia ada tiga jenis Coba adik-adik lihat tayangan berikut ini Iya, ada tiga jenis yang bentuknya berbeda-beda Yang pertama itu adalah gigi taring Hmm, kayak Dracula ya Pocok-pocoknya lancip itu Iya, itu namanya gigi taring Yang kedua Yang susunannya rapi Di depan itu namanya gigi seri Dan yang ketiga adik-adik Yang ada di samping ini Yang kerjanya paling berat Munyah, 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 munyah Itu namanya gigi geraham Nah, di dalam mulut ada gigi Yang fungsinya sudah adik-adik Barusan ketahui Oke, berikutnya adik-adik yang kedua Maaf ya Ini apa adik-adik? Iya, lidah Di dalam lidah Nah, ini tampilannya seperti ini adik-adik Itu warna ujung beda Pangkal beda Samping juga beda Karena apa? Lidah Bagian-bagiannya Berfungsi peka terhadap rasa yang berbeda Kalau ujung Adik-adik sudah membaca belum di buku Iya, peka terhadap rasa apa adik-adik? Manis Kalau pangkal Ini belakang sini Yang dekat dengan kerongkongan Lidah akan peka terhadap rasa Pahit Ya, adik-adik Di dalam mulut Makanan dirasakan Dan dikunyah Kemudian Berapa ya? Mengunyahnya berapa ya? Adik-adik tahu enggak Sebaiknya Berapa kali kita mengunyah makanan? Kurang lebih 30 kali Enggak nyampe mungkin ya adik-adik ya Sudah saking enaknya Tertelen saja Kemudian Dari mulut kemana itu makanan? Iya, ini Kerongkongan Ingat Jangan sampai keliru Ini kejadian adik-adik Antara kerongkongan dan tenggorokan Itu biasanya adik-adik salah ucap Ingat Kalau kerongkongan milik perencanaan Kalau tenggorokan milik pernah Pasan Karena dia Jejer tempatnya Oke Di kerongkongan Coba lihat tampilan ilustrasi begitu-begitu Ini adik-adik Tuh Nah Ada gerakan tuh itu toh? Ada gerakan tuh? Nah Gerak itu apa namanya? Gerak peristaltik Apa itu gerak peristaltik? Sudah baca belum? Gerak peristaltik itu apa? Coba lihat bukumu Disitu kan ada Ya Gerak peristaltik adalah Gerak kerongkongan Ya ini kerongkongan coba Dipegang adik-adik Coba nelang ludah Nah Bergerak tuh Gerak peristaltik adalah Gerak mendorong Makanan ke bawah Ya Oleh ginding kerongkongan Sehingga Menyebabkan Makanan yang kita makan Masuk ke dalam Lambung Oke Sampai disini dulu Ya Sampai di lambung Nanti akan kita ulas Makanan di lambung Itu diapakan Sahabat ceria Makanan sudah Melewati kerongkongan Kali ini Makanan sudah sampai ke lambung Di lambung Ingat Terjadi Dua pencernaan Yang pertama adalah Pencernaan mekanis Dan pencernaan Kimiawi Coba Sahabat semua Saksikan itu Tayangan ini Ya Itu Gerakan Makanan yang ada Di lambung Ya Gerakan meremas Remas Itu adalah Gerakan Mekanis Di lambung Kemudian Coba Adik-adik Sahabat Lihat itu Makanan masuk ke lambung Kemudian Diselimuti oleh cairan Itu adalah yang disebut Enzim Di dalam lambung Ada Tiga enzim Yang bekerja Yang pertama Enzim Pepsin Enzim Renin Dan Enzim Asam Klorida Ketiga Enzim Tersebut Mempunyai Peran Fungsi Yang berbeda-beda Nanti Sahabat Ulas Cari Di buku Kemudian Sahabat Semuanya Makanan Di lambung Kemudian Akan Menuju Ke usus Halus Nah Di usus Halus Inilah Makanan Sudah Lembut Sudah Seperti Bubur Nah Kemudian Di dalam Usus Halus Ini Makanan Masih Dicerna Lagi Sahabat Karena Mungkin Karena Kurang Kurang Lembut Makanan Diolah Lagi Di dalam Usus 12 Jari Karena Apa Bagian Usus Halus Sudah Tiga Usus 12 Jari Usus Kosong Dan Usus Penyerapan Di dalam Usus 12 Jari Masih Dicerna Secara Kimiawi Atau Menggunakan Enzim Kemudian Masuk Kedalam Usus Kosong Masih Dicerna Lagi Masih Dilembekkan Lagi Itu Makanan Hingga Akhirnya Sudah Lembek Sudah Menjadi Seperti Bubur Masuk Kedalam Usus Penyerapan Di Usus Penyerapan Itulah Makanan Diserap Oleh Jonjot Jonjot Usus Coba Lihat Tampilan Itu Adik-adik Semuanya Nah Itu adalah Proses Penyerapan Sari Sari Makanan Di Usus Penyerapan Nah Itu ada Animasinya Seperti itu Ya Ya Adik-adik Kemudian Setelah Diserap Sari Sarinya Ya Tinggal Apanya Adik-adik Seperti Ibu Kita Ketika Buat Santan Pakai Kelapa Tinggal Ampasnya Ampasnya Akan Masuk Kedalam Usus Besar Di Dalam Usus Besar Itu Adik-adik Sisa Makanan Tersebut Dibusukan Ya Di Dalam Usus Besar Tersebut Juga Masih Terjadi Penyerapan Tapi Bukan Penyerapan Sari-sari Makanan Yaitu Penyerapan Air Pembusukan Di Dalam Usus Besar Dilakukan Oleh Bakteri Yang Disebut Bakteri E. Koli Oke Adik-adik Jadi Adik-adik Jangan Kaget Ketika Sisa Pencernaan Adik-adik Baunya Enggak Enak Karena Apa Di Dalam Usus Besar Memang Dibusukan Supaya Apa Tujuannya Dibusukan Supaya Ketika Keluar Melalui Yang Terakhir Ini Adik-adik Alat Pencernaan Yang Terakhir Apa Adik Anus Ketika Sisa Makanan Keluar Ke Anus Tidak Sakit Karena Sudah Dilembekkan Sahabat Ceria Kita Sudah Mengulas Tadi Urutan Pencernaan Makanan Pada Manusia Ayo Kita Ulangi Yuk Yang Pertama Apa Adik-adik Mulut Kerongkongan Lambung Usus Halus Usus Besar Anus Itulah Enam Alat Pencernaan Pada Manusia Oke Mie Ongklok Dan Tempe Kemul Yang Tadi Adik-adik Konsumsi Sudah Menjadi Kotoran Atau Sudah Diolah Di dalam Sistem Pencernaan Kita Enak Tidak Mie Ongklok Dan Tempe Kemul Adik-adik Siapa Suka Tunjuk Tangan Siapa Suka Iya Kalau Kalian Cinta Dengan Mie Ongklok Dan Tempe Kemul Harus Ada Satu Tindakan Nyata Adik-adik Apa Yuh Mengiklankan Adik-adik Bisa Tidak Membuat Iklan Tempe Kemul Membuat Iklan Mie Ongklok Bisa Tidak Tujuhannya Apa Supaya Tempe Kemul Dan Mie Ongklok Bisa Diketahui Oleh Seluruh Masyarakat Di Seluruh Indonesia Tentunya Tidak Hanya Di Wonosobo Tidak Hanya Di Seluruh Masyarakat Indonesia Nantinya Akan Tau Dengan Tempe Kemul Dan Mie Ongklok Akhirnya Suka Kalau Sudah Suka Mereka Akan Datang Ke Wonosobo Untuk Menikmati Kedua Makanan Tersebut Yuk Kita Cari Tau Yuk Bagaimana Cara Membuat Iklan Coba Adik-adik Saksikan Tayangan Berikut Ini Nah Di Dalam Tayangan Itu Adik-adik Akan Melihat Apa Yang Pertama Itu Itu Contoh Iklan Contoh Iklan Tempe Kemul Iya Yang Pertama Gambar Gambarnya Tentunya Yang Diiklankan Tempe Kemul Gambar Tempe Kemul Yang Kedua Itu Yang Ada Anak Panah Adik-adik Iya Itu Kalimat Iklan Tempe Kemul Gurih Dan Bergisi Kalimat Gurih Dan Bergisi Itu Adalah Kalimat Iklan Harus Singkat Harus Padat Dan Bersifat Mengajak Mengajak Apa? Supaya Mau Makan Tempe Kemul Ya Jadi Itu Ya Adik-adik Kalau Adik-adik Nanti Mau Mencoba Mempromosikan Tempe Kemul Buatlah Iklan Iklannya Harus Ada Gambarnya Dan Harus Ada Kalimat Iklannya Sahabat Ceria Kita Sudah Membahas Tentang Alat Mencernaan Kita Sudah Membahas Tentang Unsur Unsur Iklan Coba Kita Ulangi Tadi Unsur Unsur Iklan Apa Saja Gambar Iklan Kalimat Iklan Nah Dua Ini Harus Pokok Ada Dalam Iklan Oke Setelah Itu Kita Akan Mengerjakan Evaluasi Ail Pembelajaran Coba Tengok Tayangan Ini Ya Adik-adik Ya Nah Itu Evaluasinya Itu Ya IPA Evaluasinya Itu Kemudian Coba kita Lihat Lagi Tara Ya Untuk Bahasa Indonesia Evaluasinya Itu Adik-adik Nanti Akan Membuat Iklan Tentang Mi Ongklok Mempromosikan Mi Ongklok Kepada Masyarakat Indonesia Nah Kalau Adik-adik Sudah Selesai Menghasilkan Evaluasi Jangan Jangan Lupa Minta Bapak Ibu Guru Adik-adik Untuk Mengoreksi Atau Untuk Melihat Jawaban Dari Adik-adik Semuanya Adik-adik Selesai Pembelajaran Kali Ini Pak Guru Ucapkan Terima kasih Atas Perhatian Kalian Semuanya Kita Jumpa Pada Pertemuan Berikutnya Dengan Materi Yang Baru Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai